Pusisi Solo Pamungkas jadi pembicaraan karena dinilai melakukan tak senonoh di atas panggung. Setelah beberapa hari video itu viral, Pamungkas akhirnya klarifikasi dan bicara. Beberapa waktu lalu beredar video di mana Pamungkas yang sedang bernyanyi di atas panggung memberikan respons baik kepada penggemar yang merekamnya menggunakan ponsel. Saat itu, Pamungkas mengambil salah satu ponsel penonton yang ada di dekat panggung. Hal itu dilakukan Pamungkas untuk merekam langsung dari atas panggung. Akan tetapi, sebelum dikembalikan kepada si pemilik ponsel, Pamungkas menggesek ponsel itu ke alat vitalnya di depan penonton. Vitas seksual lalu disemprot-semprotkan kepada penonton. Ada juga yang malah angkat kelas isinya alkohol. Setiap lagu yang sama diajak fans perempuan naik ke atas dipeluk-peluk lalu pandang di maja. Pamungkas saat itu memakai setelan jas dan celana panjang coklat. Aksi itu dianggap tak senonoh. Pamungkas memberikan penjelasan melalui rangkaian video di Instagram story miliknya. Sebelumnya, DITIKOM sudah mencoba menghubungi dan meminta izin Pamungkas untuk memutip klarifikasi tersebut. Salah satu alasan Pamungkas bicara karena manajer masuk rumah sakit dan ada indikasi salah satu penyebabnya adalah soal pemberitaan tersebut. Pelantun Tudebone itu merasa dirinya harus bicara karena ini sudah melewati batas. Ada beberapa poin pertanyaan yang dijawab oleh Pamungkas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!